Intro Selamat sore Jemaat Evinations Sore hari ini kembali di acara kita Sela Kita mau menenangkan diri sejenak Menyembah dia Dan tentu disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan kami ucap syukur Untuk sore hari ini Biar sungguh-sungguh Tuhan Kebenaran-Mu boleh memerdekakan kami Dan kami boleh disegarkan Sekalipun kami tidak bersama-sama Tapi kami percaya Engkau hadir dengan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Amen Bapak engkau mengenalku Lebih dari siapapun Engkau tahu ceritaku Dan isi hatiku Tak peduli masa lalu Engkau tetap memilihku Ubahkan ku sempurnakan Jadi karya yang indah Kini aku percaya Tidak ada yang musahil bagimu Kuasamu Kuatanku Dasar ku berharap Hal dasar ku berharap Oh Bapak engkau Mengenalku Lebih dari siapapun Lebih dari siapapun Lebih dari siapapun Engkau tahu ceritaku Dan isi hatiku Tak berguna masa lalu, engkau tetap memilihku, ubahkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang musahil bagimu, kuasamu kuatanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku tak setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, tiada yang musahil bagimu. Ku asamu kuatanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu. Panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sudara, setiap kita punya permintaan kepada Tuhan. Setiap kita punya kerinduan, setiap kita punya keinginan. Hari ini saya akan berbicara tentang permintaan yang benar, permintaan yang baik di hadapan Tuhan. Dan hari ini saya akan menceritakan kehidupan seorang anak muda. Anak muda ini karena papanya sebagai raja di Israel. Dan dia ditunjuk untuk menggantikan papanya. Anak muda ini gak lain adalah Salomo. Dan Salomo menjadi raja di Israel dalam usia yang masih remaja. Jadi, saya percaya sebagai anak remaja seperti yang lain-lainnya. Tentu dia punya banyak pemikiran, keinginan. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang anak remaja yang saya percaya akan menginspirasi kita di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan. Dan pada waktu dia sudah ditunjuk, dia naik tahta. Dan kemudian di satu malam, Tuhan memberikan mimpi. Atau lebih tepatnya Tuhan muncul di dalam mimpi dari Salomo. Saya ingin membacakan kepada saudara percakapan di antara Salomo dan Tuhan. Di dua tawari fatsal yang pertama, ayat yang ketujuh dimulai. Dikatakan pada malam itu, Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya. Mintalah apa yang hendakku berikan kepadamu. Luar biasa. Coba kita juga refleksi kalau saja hal yang terjadi dalam kehidupan Salomo terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan bilang, kamu boleh minta apa saja dan aku akan berikan kepadamu. Dan di ayat berikutnya dikatakan, berkatalah Salomo kepada Tuhan. Engkau lah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud, ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja, menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud Allahku, sebab engkau lah yang telah mengangkat aku menjadi raja atau satu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Beri sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini, sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini. Bapak Ibu, kita lihat apa yang diminta oleh Salomo dan alasan mengapa dia memintanya. Saat itu dia diangkat menjadi pemimpin dari bangsa yang luar biasa, bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Jadi, bangsa ini bangsa pilihan dan Salomo dipilih untuk memimpin bangsa pilihan. Luar biasa. Dan sebagai pemimpin, tentu Salomo juga punya privilege, punya benefit, punya apa yang dia akan terima karena dia pemimpin. Tetapi yang luar biasa untuk anak remaja yang seusia Salomo, dia tidak memikirkan benefitnya. Dia tidak memikirkan, oh nanti saya akan punya istana dan saya akan buat istana saya seperti ini dan seperti itu. Saya akan minta sama Tuhan untuk saya diberikan kelengkapan yang hebat. Saya akan dipandang luar biasa oleh bangsa Israel. Karena Tuhan mengatakan, apa saja yang dia minta. Wow, ini luar biasa saudara. Ini ibaratnya kalau saudara sedang berbisnis, rekan bisnis saudara menyerahkan buku cek yang sudah dia tanda tangani dan mengatakan kepada saudara tulis jumlahnya berapa saja, itu jadi milikmu. Kira-kira itu yang Tuhan lakukan kepada Salomo. Tetapi yang dia jawab sungguh mencengangkan. Dia katakan, kalau aku dipilih untuk menjadi pemimpin dari bangsa yang besar ini, tolong beri aku hikmat dan pengertian. Dan engkau sudah janjikan kepada Bapakku Daud, itu yang aku mau. Beri hikmat, beri pengertian. Luar biasa. Apa tujuannya hikmat dan pengertian? Pengertian membuat dia tahu apa yang terjadi. Pengertian membuat dia knowledgeable. Tahu caranya. Hikmat adalah bagaimana menerapkan apa yang dia tahu dengan baik, dengan kebijaksanaan. Wah, luar biasa. Apa yang diminta oleh Salomo? Seorang remaja meminta hikmat dan meminta pengertian kepada Tuhan. Dimana dia bisa minta banyak perkara yang lain. Karena dia tahu, dia seorang pemimpin. Supaya aku dapat memimpin bangsa ini. Dia mau yang terbaik buat Israel. Dia mau menyenangkan hati Tuhan. Dan dia minta bukan yang fokus kepada dirinya. Tetapi fokus kepada panggilannya. Bapak, Ibu, Saudara mungkin. Saudara berpikir. Saya bukan Salomo. Tuhan tidak pernah manggil saya untuk memimpin bangsa yang begini besar. Tuhan bahkan tidak saat ini tidak mempercayakan saya untuk memimpin perusahaan. Bapak, Ibu, Saudara. Setidaknya kita memimpin diri kita sendiri. Dan di dalam keluarga kita, kita juga punya pengaruh. Di dalam lingkungan kita, kita punya pengaruh. Kepemimpinan bukan bicara tentang posisi, tapi pengaruh. Jadi pertanyaannya sebagai orang yang percaya, bagaimana permintaan Saudara di hadapan Tuhan dalam konteks pengaruh yang Saudara ingin berikan untuk orang-orang di sekeliling Saudara. Pengaruh itu bisa pengaruh untuk melihat bahwa betapa suksesnya Saudara dengan meminta keberhasilan, keuangan, dan tidak salah dengan permintaan seperti itu. Tetapi apakah itu yang utama? Saya ingin meneruskan dengan membaca jawaban Tuhan, reaksi Tuhan, respon Tuhan terhadap permintaan Salomo. Dikatakan berfirman Allah kepada Salomo. Oleh karena itu. Yang kau inginkan, engkau tidak meminta kekayaan, tidak meminta harta benda kemuliaan, atau bahkan nyawa pembencimu, juga tidak minta umur panjang. Tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya telah merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Wow, permintaan yang benar rupanya di mata Tuhan begitu penting. Pada waktu Salomo meminta yang keluar dari hatinya, maka Tuhan mengatakan, karena engkau meminta yang benar, maka engkau bisa dipercaya untuk perkara yang besar. Di dalam kehidupan kita, permintaan kita, apa yang kita selalu dambah-dambahkan, itu yang berada di pusat hati kita. Ada orang yang berdoa Tuhan buat aku sukses. Apakah kesuksesan salah? Sama sekali tidak. Tetapi sukses menjadi inti atau yang ada di tengah daripada apa yang dia selalu pikirkan. Tuhan aku mau jadi kaya. Salahkah untuk jadi kaya? Tidak. Tetapi kekayaan mungkin menjadi hal yang ada di pusat hatinya. Salomo mengatakan Tuhan berikan aku pengertian. Berikan aku kebijaksanaan supaya aku bisa memimpin bangsa ini. Permintaannya berkaitan dengan apa yang Tuhan panggil dia. Setiap kita dipanggil untuk jadi berkat, apa permintaan kita untuk menjadi berkat? Kalaupun itu kekayaan apakah fokus daripada kekayaan yang kita minta? Tuhan berikan aku berkatmu karena aku rindu untuk memberkati orang-orang yang ada di sekelilingku yang saat ini dengan keterbatasanku tidak mungkin aku bisa lakukan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan pada waktu Tuhan disenangkan, sesungguhnya Tuhan tidak ada masalah untuk memberkati kita dengan perkara yang lain. Dan saya ingin menyimpulkan dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan pada waktu dia mengajar di bukit. Dia katakan, Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang berbicara dalam konteks kekhawatiran akan pakaian, makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Tuhan Yesus katakan, Semuanya ini benar, engkau membutuhkan itu. Bahkan ini dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengatakan itu fokus dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi itu bukan fokusmu. Fokusmu adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apakah itu tidak penting? Sama sekali tidak. Tapi Tuhan katakan itu bonus dari permintaan yang benar. Semoga renungan singkat ini kembali menyadarkan kita, menggugah kita apakah selama ini kita punya kerinduan yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. 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 Terima kasih.